Halo Sobat Youtube, kembali lagi di Domeker Di video kali ini kita akan membahas terkait masalah banjir yang terjadi di beberapa daerah Khususnya di Jakarta ya, dan sekitarnya Nah, disini kita akan membahas hanya untuk tips ya Tips bagaimana menghadapi musim banjir ini Karena gini, musim hujan diperkirakan oleh BMKG, puncaknya ada di Februari dan Maret Hmm, berarti ini belum apa-apanya bro Berarti, di bulan depan dan bulan Maret, kita siap-siap menghadapi curah hujan yang lebih tinggi daripada bulan ini Nah, oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri nih Bagaimana cara menghadapi banjir yang akan terjadi di beberapa daerah, khususnya ibu kota Bagi teman-teman, pengguna motor, siap-siap untuk mendengarkannya ya Simak Tapi sebelumnya, teman-teman wajib untuk subscribe channel di bawah ini dan like Oke, saya tunggu 5, 4, 3, 2, 1 Terima kasih Oke teman-teman Tongkrongan sepeda motorsport memang lebih tinggi ketimbang bebek Apalagi dengan seputik Meski demikian, bukan berarti jenis ini bisa lebih gampang melewati banjir teman-teman Terlebih yang sudah dilengkapi dengan pengabutan bahan bakar injeksi Haruslah ekstra hati-hati agar sensor-sensor komputer tak bermasalah saat melibas banjir Sepeda motorsport, apalagi yang sudah berteknologi injeksi, dibikin bukan buat pandai berenang Ingat, jadi motor-motor yang sudah dibuat sekarang ini, dibikin bukan untuk berenang teman-teman Hanya untuk di darat Tapi, kebanyakan para pengguna motor, itu diterabas saja Alasannya banyak Diputarannya jauh, kalau mau mutar Atau, ya sudah tanggung, sudah mau dekat Terabas saja lah Tapi, teman-teman harus siap-siap nih Dengan resiko-resiko seperti mogok, banjir, dan Ya, banyaklah Kerusakan motor yang akan terjadi akibat menerobos banjir yang dalam Nah, resiko banjir berteknologi tinggi Jika melibas banjir, sangat rentan Contoh gini teman-teman Sensor-sensor yang tersebar pada bagian mesin Contoh di Yamaha Yamaha Fiction misalnya Ada sensor tekanan oli Sensor gear Hingga sensor crank position yang letaknya rata-rata di seputera mesin Sensor-sensor inilah yang dialiri listrik dari ECU Sepanjang mesin menyala Jadi, kalau teman-teman melewati banjir itu Ya, seperti Gimana ya Teman-teman menaruh sebuah komponen elektronik di dalam air Tapi kondisi nyala Bisa bayangkan lah, teman-teman Apa resikonya gitu Teman-teman aja kalau banjir Dilarang mendekati tiang listrik loh Karena takut resiko Takut resiko tersetrum Nah, ini motor Jalan Menyala Teman-teman terabas Dalam kondisi banjir Hmm Bisa bayangkan nih Apa yang terjadi Oke lah Sekali dua kali teman-teman menerabas Tidak masalah Tapi jangan terlalu sering ya teman-teman Kita nggak tahu Kondisi motor Sekut kuatnya Buatan manusia masih kuat Tuhan loh Hehehe Apa hubungannya ya Memang Secara umum Public sudah mendesain sensor-sensor itu terlindung dari air ya teman-teman Tapi jika kita kena mes apesnya ya Sensor itu ternyata bermasalah Ketika terendam Ya sudah pasti terjadi konsleting Kalau sudah digini Harus didiagnosa ulang Sensor mana yang terjadi Masalah atau yang perlu diganti Nah Ada case yang bagus lagi teman-teman Ketika lagi menerjang Banyu Ala alias air Banjir Tiba-tiba Motor teman-teman mati di tengah-tengah banjir itu Dan di samping teman-teman Kiri kanan ada mobil yang lewat Turr Ombaknya banyak banget tuh Terus Tapi teman-teman jatuh Tenggelam deh Hehehe Nah Jadi gini teman-teman Saya mau bagi tips juga Tips gimana cara Untuk melewati banjir Tanpa Jangan sampai Jangan sampai motor kita mati Di tengah jalan Jadi gini Teman-teman Pada tumpu jalan nih Tahan gas Di posisi gigi 1 Ingat Kalau untuk yang motor gigi NET Mundurkan gigi sampai gigi 1 Jangan gigi 4 Jangan gigi 5 Atau gigi 6 Nah Terus Sudah ditahan Nah Teman-teman tahan gas Di RPM yang tinggi Sembari Mainin Kopling ya Koplingnya mainin aja Buka-buka setengah Buka-buka setengah Dan gasnya Buka gas yang agak tinggi Hmm Gitu ya Nah Kalau untuk di Matic juga Bisa Matic Teman-teman cukup Ya Mainin rem belakang Latakan rem belakang Gas ya What Hmm Usahakan RPMnya di atas 6.000 Usahakan Digaskin aja Gak apa-apa Nah Terus Kalau bisa Jangan berhenti Teman-teman Ya resikonya Memang ada Kapas kopling Kemungkinan besar Panas ya Karena bergesekan Jadi habis Tapi gak sih Dibandingkan mesin mati Tengah jalan Dan water hammer Siap-siap deh Biaya berapa Bandingkan dengan kapas kopling Gitu Nah Jika kena mati Tengah banjir Paling bijak adalah Tidak menyalahkan kembali Ini yang kesalahan Yang sering dilakukan Orang-orang lain Atau teman-teman kita Ketika mati Teman-teman kita Stutter Hidupin ankle Jangan Bro Resikonya Dikawatir Dikawatirkan Air sudah masuk Ke ruang bakar Jadi Teman-teman Buruan nih Buka businya Dan lubangnya Disemprot angin Bertekanan tinggi Dengan harapan Air keluar Sampai habis Sambil diputar-putar Crank as Pakai tangan Atau diengkol-engkol Ya teman-teman Dikompres Masukkan jempol Ke lubang busi Terus Oli dibuang Teman-teman Dan ganti Dengan oli biasa Untuk membilas Jadi kalau misalnya Teman-teman ada oli biasa Oli bekas ya Yang masih bagus lah Untuk bilas aja Masukin Tapi kalau oli teman-teman Masih Pas dibuka Gak ada masalah Ya gak apa-apa sih Pakai oli Bawaannya Terus Usahakan engkol Sampai 15 menit Baru ganti Oli Dan filter olinya Ingat Itu kalau motornya Mogok di tengah jalan Yang juga penting Ada memperhatikan Letak air intake Pada sepeda motosport Injeksi Biasanya letaknya Di tengah Di bawah jok Nah Kalau dipikirkan Air tidak sampai Posisi air intake Atau di box filter Ya gak apa-apa sih Tapi kalau sudah Mencapai tanki Ya resikonya Lumayan besar Masuk ke ruang bakar Jadi kalau sudah sampai posisi itu Jangan coba-coba teman-teman Untuk Menerjangnya Ingat Nah Bang Motor injeksi yang Baru-baru sekarang kan Kalau metik Ada di bawah nih Nanti Nanti kita akan bahas Di video selanjutnya Untuk motosport Ya saya saranin Untuk apalagi Interpiksan Sensor sudah banyak di mesin Jadi Tolong Dijaga Kalau teman-teman Sudah GG Ya good game Silahkan Diterabas Tapi Ingat tips aja tadi Jaga Kondisi RPM Tetap tinggi Dan maini kopling Gasnya jangan sampai lepas Kalau lepas sedikit Masuklah kenal pot Dan mogok Oke Semoga bermanfaat video ini Dan jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Karena Kemungkinan Dalam 2 bulan ke depan Banjir ini akan terus terjadi Jadi saya mengucapkan Beruka cita Terut khawatir Atas kejadian di Sekitar kita Yang banjirnya lumayan besar Lumayan gede Dan Saya jujur Pribadi Terut prihatin ya Yang kondisi Ibu kota kita sekarang Yang sangat banjir Ya Siapapun itu Apapun itu bentuknya Apapun masalahnya itu Ya Sekarang kita cukup Jagalah bumi Jangan buang sama sembarangan Ya kalau ada god Tolonglah Ini bersihkan semuanya Jadi Aliran lebih cepat Untuk merasap Dan Ya Mudah-mudahan Pemerintah kita juga Mencanangkan untuk pembangunan Lebih tertata rapi ya Jadi untuk aliran air dan sungai Itu lebih Terjaga dan terjamin Oke Oke teman-teman Demikian tutorial ini Semoga teman-teman bermanfaat Dan jangan lupa untuk Klik subscribe Oke Dadah